Wah, ini kayak obat nyamuk. Obat nyamuk bakar kan kayak gini ya. Mantep lampunya. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Teman-teman, kita sekarang sudah di Jogja ya. Jadi, satu minggu lalu, dua tim kita mudik setelah dua bulan, tiga bulan lah belum pulang ke rumah ya. Jadi, pekerjaan ini kurang lebih dua bulan lagi selesai sehingga disempatkan dulu untuk pulang kampung. Nah, hari ini sekalian saya nganter tim kita mulai kerja di sini ya. Nah, sekalian saya update pekerjaan. Jadi, teman-teman ya, satu bulan ini saya nggak kemari ya. Nggak update sama sekali. Jadi, apa namanya, sudah mulai lebih terbentuk lagi. Itu sebelah kolam juga, chamber, itu ada kelapa sawit. Nah, itu ya. Ya, fisiknya sudah mulai jelas sih ya. Ya, Pak. Nah, kita keliling-keliling, teman-teman ya. Sebetulnya sih, belum ada perubahan signifikan ya. Akan tetapi, nggak masalah lah. Sekalian kita berkunjung kemari. Sekalian kita review ya. Ini bagian dalam chamber juga sudah kelihatan rapi, bagus ya. Banyak sekali ya. Ini satu deret banyak, sini banyak. Yang sebelah sana, bagian chambernya hampir belum. Ini waterfall sekitar pot bunga juga. Tinggal finishing batu alam aja ya. Ini, teman-teman ya. Ya, kita video break dulu ya, teman-teman. Ini sudah, apa namanya? Menjalan maghrib, ajan maghrib ya. Nanti agak habis maghrib kita sambung lagi. Ya, teman-teman. Ya, beginilah. Tengah sawah. Jadi, tadi kita break dulu ya. Ambil videonya karena posisi ajan maghrib ya. Nah, ini sudah habis maghrib kita bikin video lagi. Kayak pemburu hantu. Padahal kita ini, apa ya, hanya review kolam. Bukan review hal-hal gaib. Nah, ini, teman-teman ya. Ini untuk bangunannya juga sudah oke ya. Ini chambernya juga sudah finishing. Tinggal pasang batu alam sebelah sini. Nah, ini juga tinggal batu alam juga ya. Sekarang kita ke dalam. Sama ini, finishing lantai-lantainya ini belum ya. Iya. Nah, kemiringan. Tapi kita tadi sudah diskusi, diupayakan satu bulan setengah lagi sudah selesai. Karena saya juga melihat bangunan ini. Nah, ini sudah bersih semua ya. Clean ya. Nah, ini ya, tinggal pasang. Sudah dipasang. Tinggal pasang kabel-kabel juga. Nah, ini ya. Ini yang kondisi resto 1. Nah, resto 2-nya itu lampunya sudah nyala. Kita cek yang sebelah sini. Bagus ya. Bagus semua. Nah, ini. Nah, kita dikasih tugas owner sebelah sini. Yang sebelah utara resto ini harus di-finish dulu. Karena tanah-tanah ini sekitar antara jalan itu sama kolam. Ini rencananya mau, apa, tamannya sudah segera masuk. Jadi kolam harus diselesaikan dulu. Ini sebelah sini ada dua waterfall. Itu yang satu. Nah, itu ya. Nah, ini sama ini. Nah, ini lebar. Kaca waterfallnya 2 meter. Dua meter kita pakai kaca 8 mili. West chambernya kayak kereta api, teman-teman ya. Jajar-jajar panjang. Nah, ini. Ini banyak balok gantung juga ya. Mungkin kameranya bisa ke sana. Nah, balok gantung ini hanya untuk dudukan kayu saja. Karena chambernya besar-besar ya. Nah, seukuran bak karantina. Nah, seukuran bak karantina. Chambernya. Ini juga. Sudah ya, kita ke sini ya. Nih, sudah. Ini juga. Nah, waterfall juga. Wah, ini juga loh. Sudah. Panemannya sudah mulai bagus semua juga. Ini jalannya juga sudah ya. Kita ke sini. Agak cepat ya, teman-teman ya. Hanya. Ini pipa ke waterfall. Jadi, tidak bisa di dalam dinding karena kita pakai 3 in. 3 in kali 2. Jadi, kalau di dinding nanti kekuatan dindingnya hilang. Tapi, itu nanti pipa kan yang Waterfall itu nanti kan ketanem ini, teman-teman. Apa? Media. Nah, kamera menik. Nah, ini. Ini yang sebelah selatan Resto. Wah, seuntung lampunya keren. Terang banget. Jadi, apa namanya? Sebelah selatan ini, Restonya ya. Nah, ini untuk kolam. Ada jembatan juga. Sana juga ya. Ada 3. Iya. 1, 2, 3, 4 sama depan. Yang ini skimmernya. Wah, kayak orang lagi upacara. Baris. 1, 2, 3, 4, 5. Sampai ujung sana. Keliling letter U skimmernya. Memang kolam besar. Ya, ini yang dimaksud banyak biayanya, teman-teman ya. Banyak sekali. Kita sekarang ke Resto 2 ya. Kita lihat Yang sudah lama selesai. Kira-kira sampai mana? Pekerjaan Restonya sampai mana? Kalau kolamnya kan sudah selesai. Ini juga sudah Pemasangan lantai andesit. Ini panggung. Nah, jadi ini tempat penonton. Jika mau nonton orkest. Orkestnya di sini. Live musik. Kalau di tempat saya namanya orkest. Meeting area Yang sungai Tempohari yang tidak boleh dimatikan ya. Tuh, teman-teman ya. Keren. Ini meeting area Belakang itu dapur. Nah, itu ya lampunya keren teman-teman ya. Lampunya Lampu Restonya top. Yuk kita ke sini. Jalan pintas. Nah, ini ya. Ini sudah mangkrak lama banget ini. Masih ada airnya ya. Nanti tinggal ngecat-ngecat juga semua ini. Ini ya. Kita matikan lampunya. Wah. Ini. Kayak obat nyamuk. Obat nyamuk bakar kan kayak gini ya. Mantap lampunya. Keren, keren, keren. Kayak rumah mewah. Ini ya satu belum. Mungkin belum selesai kabelnya. Itu juga media sudah kita siapkan. Cuman belum bisa setting. Awas ada benangnya. Nah, ini. Alhamdulillah ya. Kayunya bisa disut ya. Tidak ada pergerakan sama sekali loh. Tuh, sampai ke sana. Ini asar ngeri yang ini. Itu loh. Nah, sana. Ini kayunya. Bagus. Tidak apa-apa. Biarin. Oh iya. Tidak ada yang mulet. Tidak ada yang mulet. Jadi kayunya top. Iya. Dari sini ya lho. Sudnya itu kan dari jauh lah. Kalau ada yang gerak atau melenting kan kelihatan teman-teman ya. Ini nanti tinggal finishing semua. Tapi kayaknya nunggu resto selesai semua ya. Jadi nanti tinggal ngecat semua ini. Melitur ya. Melitur ulang. Wess, ambrol semua. Batu apung ya. Setinggal disek kopi. Ini. Ini waterfall. Ini waterfall. Kayaknya sih baik semua ya. Tidak ada yang retak rambut ini. Cuma nanti lebih pastinya tes rendam. Nah kita ke markasnya tim kita. Jalannya liku-liku. Ini kan ada atapnya nanti. Ini kan ada atapnya nanti. Ini mungkin bisa jadi spot foto yang paling keren. Terima kasih. Ini mungkin. Lihat. Habis baterainya. Oke teman-teman. Sudahlah ini. Sudah gak mau nyala ya. Wuh. Baterainya habis. Nah. Lihat. Mungkin lain hari. Kalau kita sampai sini siang ya. Kita bikin video kembali ya. Karena hari ini kita tadi berangkat jam sepuluh pagi ya. Jam sembilan. Anggap jam sepuluh ya. Udah mulai masuk tol. Mobilnya terlalu over muatan. Jadi kita jalannya pelan. Sampai ngantuk-ngantuk nyetirnya. Soalnya gak bisa kecepatan tinggi. Berat banget mobilnya tadi. Karena penuh penumpang. Oke teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Update. Kali ini. Sangat memaksakan. Tapi. Saya rasa ya. Momen-momen. Kesempatan ya. Kesempatan kita ada di sini ya. Kesempatan kita buat video juga. Gitu ya. Oke. Sampai jumpa kembali di video-video Trisno Koi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.